Terima kasih Bu Wali mudah-mudahan bisa mendengarkan suara saya. Pesan saya ini kita yakini sekarang juga walaupun sudah PSBB mudik itu secara diam-diam kenyataannya pasti sudah berlangsung. Jadi tadi saya dengar juga Ibu sudah membuat checkpoint. Nah saya juga tadi dengar dari kepala dinas contoh dari DKI juga sudah menginformasikan bagi mereka yang mudik untuk mau melapor ke daerah. Karena saya yakin dari Tengsel pun ada yang ke Jawa Barat. Sehingga pesannya adalah kalau sampai ke Jawa Barat tolong hubungi fasilitas kesehatan setempat. Dan yang kedua adalah luar biasa kepemimpinan Ibu saat ini adalah contoh bagi kita semua karena satu keberanian kepemimpin, ketegasan kepemimpin, dan tadi koordinasi yang luar biasa. Karena kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pesan buat Ibu adalah luar biasa lanjutkan Ibu yaitu dengan koordinasi, dengan lintas sektor, dengan semua dekat masyarakat. Karena inilah keberhasilan kita semua. Selamat berjuang Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Walaupun saya suka bilang, izin Bu ke semua orang yang bicara, jangan mudik, jangan mudik. Saya bilang, jangan pikirin dulu itu. Ibaratnya kayak saya lagi kecil, belum puasa, udah minta baju lebaran. Jadi maksud saya, keajaiban itu Allah siapa tahu ada, Bu. Siapa tahu sebelum lebaran COVID-19 hilang, semua bisa mudik, ketemu, kumpul, sama-sama. Ini saya yang bukan orang kesehatan, karena untuk meyakinkan masyarakat, optimisme itu harus ada. Tapi ibu-ibu di sini, orang dokter, tenaga medis, nggak apa-apa bicara seperti itu. Tapi kalau saya selalu usaha intian, makanya dua minggu fokus, kita disiplin, siapa tahu COVID-19 hilang, obatnya ada, malah pulang bisa lebaran. Kalau saya, kalau ngobrolnya gitu. Karena saya berpikir, kalau kita punya niat baik, doa kita baik, hati kita baik, insya Allah, apa namanya, Allah juga mengabulkan doa. Walaupun saya suka dipercantain sama teman-teman dinas kesehatan, iya, Bu, itu mah doa Ibu. Kalau dari kesehatan kan beda lagi ceritanya. Jadi, sekali lagi, yakin, Bu, optimis, kita bisa melewati ini semua, ini bagian dari semua hal. Ya, tugasnya memang kami pemerintah meyakinkan untuk mudik dan yang lainnya. Tetapi kembali, kita fokus dulu di PSBB ini, disiplin dulu semuanya, yang tentunya dengan harapan bahwa dengan kedisiplinan dari semua, kita bisa memutus mata rantai, mudah-mudahan COVID-19 hilang di tanggaran selatan dan Indonesia. Karena kita kangen ya, Bu, rindu, bagaimana kita bisa sholatin. Saya suka sedih gitu, Bu. Kita bisa sholatin sama-sama, sama-sama pemilik keluarga. Lebaran adalah hari kemenangan. Puasa adalah bagaimana kita mensucikan diri dengan agama saya, keyakinan kita. Mudah-mudahan keajaiban Allah itu ada. Tapi keajaiban Allah ada, tentu dengan kita, umatnya harus dihidratus. Terima kasih, Bapak-Ibu. Mohon maaf, saya jadi SPF. Terima kasih banyak, Ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat bertugas, selamat melanjutkan tugas. Mohon izin kami mungkin akan melanjutkan diskusi ini. Terima kasih, selamat. Sehat ya, Bu. Sama-sama juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, mari. Baik, kita akan melanjutkan lagi diskusi kita. Jadi memang kalau kita dengar tadi dari beberapa narasumber, ini kegiatan kita ini memang luar biasa dan belum pernah kita alami ya selama ini. Apalagi untuk teman-teman kesehatan yang kalau kita lihat tuh katanya diinginkan oleh masyarakat jadi garda terdepan. Tapi kita justru ingin jadi garda terbelakang. Karena kalau dari yang terdepan yang masyarakatnya mungkin perlu diingatkan untuk justru mereka menjadi pelindung untuk orang-orang kesehatan. Baik, saya masih ada satu sebelum kita akan memulai diskusi yang lebih panjang. Dari Dr. Alma, ada lagi nggak yang ingin disampaikan? Nanti sehabis ini kita akan minta masukkan juga dari Ibu Asmarita. Dari Ibu Asmarita. Ya, terima kasih, Ibu Uliya. Kalau dari saya tadi, semuanya sudah baik ya. Mulai dari peraturan yang lengkap, kemudian bagaimana penjelasan dari Kepulianas Kesehatan, DKI. Tapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana sekarang peraturan yang ada tadi itu bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Demikian pula, tadi sudah disampaikan, kesehatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kesehatan memerlukan peran bersama, baik itu lintas sektor dan juga peran pemberdayaan masyarakat. Sehingga saya ingin menyuplik sendiri bahwa saat ini kita bersama-sama menghadapi masa pandemi. Diharapkan katanya kesehatan ini menjadi kardak terdepan. Ibu Uliya sendiri mengharapkan tadi kardak di belakang. Karena sebetulnya yang menjadi kardak di depan itu adalah kita bersama. Baik itu adalah masyarakat yang dipimpin oleh tadi pemimpin-pemimpin lokal masing-masing. Mulai dari RT, RW-nya, camatnya, kemudian kepala desanya, ataupun juga dengan bupati dan gubernurnya. Karena dari situlah nanti perbedaan-perbedaan geografis, perbedaan budaya akan terdapat. Semuanya memang saat ini hampir melakukan PSBB. Tetapi apakah implementasinya akan berjalan? Itu pasti tergantung dari kondisi wilayahnya masing-masing. Kalau kita lihat DKI tadi, sudah tidak dapat dikatakan lagi. Kekuatannya luar biasa. Uangnya pun luar biasa. Tenaganya pun luar biasa. Tapi tolong banting sedikit lagi aja pindah ke daerah yang lain. Apakah sekuat dengan DKI? Apakah budayanya pun dapat disamakan? Sama sekarang dengan misalnya wilayah kami di Jawa Barat. Sekarang kita dengan daerah mudik ini yang kita antisipasi pun juga mereka yang pulang mudik ataupun yang pulang dari luar negeri yang ternyata tidak terdeteksi kemudian masuk wilayah kami dan tidak lapor ke tenaga kesehatan ataupun kepada masyarakat yang sekitarnya tidak bisa diintervensi bagaimana kita mau tracing. Sehingga sekali lagi kunci saat ini adalah bagaimana semuanya ini paham kepada peraturan yang ada termasuk apa sih maknanya dari PSBB itu. Nah sekarang beri pertanyaan jangan-jangan masyarakat itu baru dengar PSBB tapi tidak mengerti maksudnya. Bisa dijawabkan sudah sosialisasi. Tolong dilihat lagi apakah bahasa sosialisasinya sudah mengena kepada seluruh masyarakat. Ingat masyarakat kita ini berbagai pendidikannya berbagai latar berakangnya atau jangan-jangan mereka tidak bisa mengakses informasi tersebut atau jangan-jangan mereka tidak paham dengan maksudnya sehingga dia tidak begitu yakin kenapa saya harus PSBB kenapa saya harus pakai masker kenapa saya harus pakai cuci tangan kenapa saya harus bersih PHBS-nya. Jadi inilah mungkin di dalam pesan-pesan sosialisasi yang didukung tadi dengan bahasa lokal didukung pula dengan peraturan setempatnya. Apalagi saya dengar senang tadi dengan Ibu Iren yang mengatakan udah sekarang pakai sanksi aja. Senang sekali karena sekarang kita adalah sudah pandemi. Waktu kita hanya tinggal dua minggu untuk PSBB ini. Kalau PSBB dua minggu ini gagal ya kita akan berlarut-larut. Dan kita sudah mendengarkan tadi tiga minggu di dalam rumah aja udah bosen. Makanya jangan nyalahin dia keluar terus. Nah sekarang supaya semuanya disiplin gimana caranya? Semuanya sekarang menjadi kader terdepan termasuk masyarakat termasuk tadi lintas sektor termasuk pimpinan setempat. Sekarang pergunakanlah masa dua bulat di minggu ini dengan baik-baik agar supaya tadi semuanya masyarakat bisa memahami. Sosialisasi sudah dilaksanakan. Sekarang sistem tadi penjenjangan sudah diadakan. Balik lagi tadi katanya sosialisasi Suaranya hilang. Dr. Lucy? Anda dengar sekarang suaranya? Ya, ya. Oke. Jangan-jangan sekarang juga mereka tidak mau isolasi mandiri karena masih ada stigma. Berarti kalau masih ada stigma mungkin sosialisasi kita yang masih belum mengenal kepada mereka. Jadi harapan saya aja mari kita sekarang evaluasi kembali apakah pesan-pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat ini sudah bisa sampai kepada mereka dengan bahasanya mereka dengan caranya mereka dengan mereka bisa mengaksesnya tinggal kita seluruh dupin masuk ke dalam semua seteput agar supaya masyarakat semuanya seteput bisa memahami. Jadi sekali lagi intinya akhirnya dari tanggapan saya dari tiap pembicara tadi sudah semuanya melaksanakan tiga fungsi dari FKTP yaitu menjadi pusat pelayanan masyarakat menjadi pusat pemberdayaan masyarakat menjadi pusat pembangunan kesehatan dan itu semuanya adalah ada di PMK 43 2012 yang menitik beratkan pada UKM dan UKP. Tapi balik lagi siapa yang menjadi leader di situ? Itu akan terlaksana kalau leadernya tegas. Kalau leadernya tegas kalau leadernya mau berkoordinasi leadernya mau mencari inovasi saya rasa ini yang menjadi kunci. Demikian pula saya juga senang dari tiga pembicara semuanya sudah melaksanakan tiga hal penting yaitu tiga-tiganya sudah melakukan how to protect how to detect how to respond. Jadi mudah-mudahan ketika tahapan ini sekarang adalah paham tidak di fasilitas kesehatan saja tetap sudah digulirkan kepada masyarakat sehingga siapapun masyarakat menjawab dirinya masing-masing apakah saya sudah berperan di dalam penanggulangan COVID ini? Apakah saya sudah melakukan respon? Apakah saya sudah melakukan prevention? Apakah saya sudah bisa mendeteksi? Agar suponya tidak mengandalkan kepada tenaga kesehatan. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan sekali lagi mudah-mudahan perjuangan kita ini ada hasilnya dalam dua minggu ini mari kita lihat apakah betul-betul terjadi penurunan kontak betul-betul terjadi penurunan kasus-kasus yang baru dan salah satunya itu adalah bukti bahwa PSBB ini berhasil balik lagi PSBB akan berhasil apabila semua orang memahami maksud dari PSBB tersebut melalui salah satunya adalah sosialisasi yang dapat dipahami oleh masyarakat dengan cara dan bahasa mereka mesin-masin demikian pula rujukannya bulian terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati